Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya, Defendi Tama. Sekarang ini saya akan menunjukkan tutorial tentang membuat web GIS di Code Igniter 4. Nah, untuk membuat web GIS ini, nanti saya akan menggunakan material dashboard sebagai template-nya, temanya, lalu menggunakan leaflet.js untuk menampilkan petanya, dan tentu saja Code Igniter 4 untuk Framework PHP-nya. Nah, ini sebelumnya saya sudah menginstall terlebih dahulu melalui Composer, ini project CI WebGIS-nya, karena cukup lama biasanya install by Composer, silakan yang mau ikuti tutorialnya install dulu project-nya. Kalau sudah selesai, kita bisa langsung mulai ngoding. Kalau sudah terinstall, CI 4-nya bisa langsung buka editor kesayangan Anda apa, kalau saya lebih suka pakai Visual Studio Code. Terserah mau pakai Vim, mau pakai Sublime, yang penting bisa buat ngedit text. Pertama-tama, ketika terinstall CI 4-nya, pertama-tama harus merename file env menjadi .env, pakai titik. Karena file ini berisi konfigurasi, konfigurasi CI kita. Pertama, CI enviroman kita, kita ganti menjadi development. Lalu kita ganti base url kita. Base url kita, kita ganti dengan http.2. Slash-slash localhost. Slash CI WebGIS, nama project kita, slash public. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita save. Setelah kita save, kita cek terlebih dahulu code igniter installan kita, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Langsung saja buka browser, ketik localhost, nama project, lalu public. Nah, kalau muncul seperti ini, welcome message seperti ini, maka code igniter Anda sudah terinstall dengan benar. Kalau misalnya keluar error seperti intl tidak ketemu atau apa, itu di-enable dulu ekstensinya. Sudah banyak tutorial di Google bagaimana enable ekstensi intl. Next, setelah kita sudah install ininya, CI4-nya, kita buat templatenya dulu. Nah, ini saya nemu template yang free, ada pronya juga tapi ada free-nya, material dashboard, yang base-nya bootstrap 4. Ini bisa kita pakai yang free-nya saja. Terserah sih mau pakai tema apa. Kalau saya sih, ini mau eksperimen saja pakai ini. Sekalian menunjukkan bagaimana nginstall template di CI4, karena hampir sama-sama, mau itu admin LTE, SBadmin, dan lain sebagainya sama, cara installnya di CI4. Ini sudah jadi material dashboard-nya. Kalau sudah, bisa kita buka yang setelah saya download barusan. Kita bikin folder dulu di folder publik kita, di CI4. Di folder publik, buat folder material dashboard. Di dalamnya, kita copykan file-file yang barusan kita download. Sebenarnya kita butuh ini doang sih, assets-nya doang. Tapi biar nanti gampang membuka-buka contohnya, contoh cara pemakaiannya, kita copy semua saja. Ini, isi dari tadi, material dashboard master yang kita download. Kita copy ke folder material dashboard yang ada di CI4 kita. Kita copy, kita buka htdocs kita, kita buka folder CI webgis, buka folder publik, material dashboard, lalu paste di sini. Sudah, sudah tercopy. Nah, sudah masuk di sini. Langkah berikutnya, kita akan membuat layout terlebih dahulu, template layout untuk CI kita. Jadi nanti setiap file view yang ada, akan mengarah, akan mereference ke layout yang kita buat. Untuk membuat itu, kita bisa di app, views, lalu kita bikin file layout php di sini. Layout.php. Nah, sudah. Isinya apa? Isinya kita copy dari template yang ada di folder publik tadi. Atau template material dashboard yang sudah kita download. Kita, di dalamnya sudah disediakan template.html. Yang bisa kita copy pasta langsung. Ini, ctrl A aja, copy, lalu paste. Karena kita menggunakan code igniter, tentu aja kita harus mengganti href link-nya ini. Kita ganti ke base url, dalam kurung, lalu petik 1 saja. Petik 1, nama file public-nya tadi, material dashboard. Material dashboard, material dashboard, slash. Tutup, tutup lagi. Nah, dengan begini, ini hrefnya sudah mengarah ke folder publik kita, dengan mengganti base url-nya. Lalu langkah kedua, karena di sini enggak ada js.js-nya, yang nanti mungkin akan kita pakai, kita bisa meng-copy js.js-nya di folder public, material dashboard, lalu kita buka example-nya. Ini, ini saya buka di dashboard.html. Di dashboard.html, di line paling bawah, nah ini. Ini ada core jquery, terus ininya dari bootstrap material design-nya. Ini ada semua, kita pakai aja di sini. Kita copy 4 ini, lalu kita paste di sebelum body selesai. Oke, lalu jangan lupa, pad-nya kita ganti, menjadi seperti di atas tadi. Base url, dalam kurung, material, dashboard, slash, assets, dan sebagainya. Lalu di belakang, jangan lupa untuk ditutup. Ini kita copy aja, biar cepat. Base, base, base. Lalu penutupnya juga jangan lupa. Base, base, base. Sudah. Lalu kita di dalam ini, di dalamnya kelas content, dan dalamnya container fluid, yang ada penanda your content here, kita masukkan this render section content. Ini untuk menandakan bahwa nanti content akan dirender di sini. Nah, kalau sudah, ini kita copy. Lalu di paling bawah, kita tambahkan nih. Hal yang sama, tapi render section diberi nama script. Lalu di bagian head, paling bawah head, kita juga tambahkan render section head. Ini nanti digunakan untuk sebagai penanda di view kita. Ketika kita ingin memasukkan, kalau di head itu nanti kita akan masukkan CSS, dan lain sebagainya. Kalau di content itu, content dari view kita. Kalau di script, itu kita akan meload ini, script-script javascript. Biar script javascript yang akan kita load, itu sudah, dependensinya sudah terload lebih dahulu di atasnya, empat ini. Sudah, kita save. Lalu kita bikin controller baru. Saya bikin controller namanya maps.php aja. Maps.php isinya apa, itu kita copy dari home.php. Copy. Paste di sini. Jangan lupa ganti kelas namenya jadi maps. Lalu kita akan merender view di folder maps.index. Kita save. Nah, ketika kita meload aplikasi kita, aplikasi kita secara otomatis oleh CI4 akan diarahkan ke home.php. Di sini, untuk menghentinya, kita bisa mengubah config roots.php. Biar index kita akan mengarah ke controller maps yang kita punya. Ini default controllers-nya, kita ganti maps. Lalu di bawah, kita ganti juga maps. Simpan. Sudah tersimpan. Karena di controller maps kita, ini belum kita buat view-nya, maka kita buat terlebih dahulu folder maps dalam folder views. Lalu dalamnya, kita masukkan folder index.php. Views, kita bikin folder baru. Namanya folder maps. Dalam folder maps, kita buat file index.php. Nah, kalau udah bikin kayak gini, sekarang kita isi konten kita. Kita tes dulu layout template kita berjalan atau enggak. Jadi kita buat hello world dulu biasa. Ketika membuat file view baru, jangan lupa kita mengekstend layout. This extend layout. Ini kita mengekstend file layout yang udah kita buat sebelumnya. Lalu untuk masukkan kontennya, ini kita render, kita akan merendernya di section content. Maka kayak gini. Kita wrap kode kita dalam section content. jangan lupa end section untuk mengakhiri suatu section. Untuk ngetes aja sih, kita nulis hello world aja. Hello world. Ini controller maps. Save. Sekarang kita buka browser kita. kita buka CI WebGIS public. Lalu kita refresh. Yang keluar apa ya? Nah, ini layout template dari material dashboard yang sudah kita install tadi. Yang sudah kita download. Kalau lihat di example-nya seperti ini. Kayak gini. Karena kita pakai template-nya doang. Jadi nggak ada dashboard kayak gini. Kalau nanti mau menambahkan, tinggal lihat di example-nya udah full. Nah, ini template kosongannya. Dan tadi ini view barusan yang kita buat. View maps index. Ini kita juga udah mengambil, mengubah default controller-nya dari home menjadi maps. Dengan mengubah root-nya. Oke, karena sudah terinstall. Sekarang kita akan membuat tampilan petanya. Saya hanya akan, untuk tutorial yang part 1 ini, hanya akan menunjukkan gimana melode peta. Istilahnya hello world peta aja deh. Penggunakan leaflet. Nah, leaflet ini merupakan javascript open source library untuk membuat peta. Menurut saya ini library yang paling lengkap lah setelah google maps. Kalau google maps kan berbayar. Nah, ini yang free-nya. Menurut saya juga kalau udah bisa ini, mau pakai google maps juga gampang-gampang aja. Karena hampir sama. Oke. Kita bisa download di sini. Lalu pilih yang stable version. Kalau udah ke download, bisa diekstrak. Lalu kita masukkan ke folder public. Kita copy langsung. Kita masukkan ke folder public dari CI4 kita. Paste item. Ini saya rename aja. Ini ada satunya, karena tadi saya udah download. download. Nyoba-nyoba. Nah, ini dalamnya file leaflet yang library-nya yang kita download barusan. Ini kalau udah ditaruh di folder public, javascript, dan lain-lainnya, ini bisa langsung kita gunakan di aplikasi kita. Kita buka visual studio code lagi. Nah, untuk kali ini saya akan menunjukkan peta Indonesia. Nah, tadi kan saya udah buat ini ya, udah buat header ya. Udah buat header, jadi saya mau menulis CSS buat ininya, buat maps-nya di header. custom CSS. This section head. Tadi saya kasih nama apa ya? Oh iya, head. This section head. This end section. Jangan lupa, di setiap section harus diakhiri dengan end section. Ini saya pisah aja biar kelihatan. Nah, di dalam head ini saya mau meload script-nya dari ini, dari leaflet tadi. Script CSS dan javascript-nya. Kenapa nggak saya load di template? Ini nanti karena saya hanya menggunakan maps di view ini saja, nggak di semuanya. Kalau nanti kita load di template, maka semua view akan meload leaflet.js itu. Jadi nggak efektif kan? Ini biar keload di sini saja. Di maps index saja. untuk meload-nya ini kita buat script SRC biasa. SRC-nya mengarah ke base URL leaflet. Tadi apa ya? Public leaflet leaflet.js tutup lalu tutup script. Kita load CSS-nya dari leaflet juga. Untuk meload-nya kita bisa pakai link rel stylesheet seperti CSS biasa. href isinya base URL dalam kurung leaflet garis miring leaflet.css jangan lupa tutup PHP-nya lalu tutup seperti ini. Nah ini library leaflet-nya sudah terload kalau seperti ini. Sekarang kita akan bikin ini bikin div untuk menampung petanya. div id sama dengan saya kasih nama maps. jadi nanti petanya akan dirender di div yang ini. Di div dengan id maps. Nah setelah itu saya juga perlu mendefinisikan height petanya, tinggi petanya di layar kita berapa. Untuk itu kita butuh javascript maaf CSS yang di height untuk mendefinisikan berapa tingginya. Kita definisikan secara manual. Map height height height-nya saya kasih 500 pixel aja deh. pixel. Style maps height-nya segini ya sepertinya sudah benar. Lalu setelah itu saya mau menambahkan javascript untuk menampilkan petanya. Karena tadi library-nya sudah di load, CSS-nya sudah di load, kita sudah siapin ininya juga, div untuk menampung petanya. Sekarang kita bikin javascript untuk mengeluarkan petanya. Tadi di template saya sudah membuat section namanya script. Nah kita bikin ini and section kita tulis kode javascript-nya disini. Script script oke. Oke sekarang kita tampilkan petanya. Untuk menampilkan peta kalian bisa lihat disini tutorialnya banyak. Quickstar Guide, Live Right on Mobile dan sebagainya. Kalau yang mau lihat disini boleh. Ini saya langsung tunjukkan aja disini. kalau mau lihat detailnya di tadi ya di webnya Live Right kita sekarang bikin variable map untuk menampung peta Live Right yang kita buat. Var Map lalu L L itu Live Right L Map lalu kita ini nya ID nya ID apanya ID div nya kita menurut dimana. L Maps lalu Set View Set View ini kita masukkan koordinat mana yang akan ditampilkan pada awal peta. Nah saya mau menampilkan koordinat Indonesia. Oleh karena itu saya mau cari latitude longitude nya Indonesia terlebih dahulu. Saya kalau nyari gitu biasanya pakai lat long Indonesia. nah ini dapat koordinatnya ini latitude ini longitude nya Indonesia. Kita copy aja biar akurat ini kita buat lat titik 2 kita paste angka tadi lalu long longitude longitude ini yang kedua ini. semoga nggak kebalik karena kebalik soalnya ini ntar nggak keluar di peta biasanya lalu kita set zoom nya zoom nya berapa jadi zoom nya bisa sampai 18 kalau nggak salah tapi ntar jadi gede banget semakin kecil dia akan semakin tinggi jadi kalau 1 nanti 1 dunia kelihatan ini saya set 5 aja nah saya juga akan menggunakan base layer base layer itu gambar petanya menggunakan gambar peta dari open street map tile layer nya nah untuk tile layer open street map kita bisa menggunakan langsung seperti ini l tile layer lalu ininya url dari open street map nya saya saya udah nulis sebelumnya saya copy punya saya aja nanti teman-teman mungkin bisa copy paste dari sini saya copy lengkapnya copy ctrl v nah seperti ini jadi tile layer itu nanti gambar petanya yang bisa ada kayak warna biru hijau lain sebagainya itu tile layer kita pakai open street map untuk tile layer sendiri ada bermacam-macam kalau di tutorialnya leaflet tile layer yang di quick target nya itu menggunakan dari mapbox ini juga free ini bisa di ini teman-teman bisa daftar nanti punya token lalu bisa dipakai saya pakai open street map aja open street map aja nah ini tile layer nya kita definisikan jangan lupa attribution nya untuk kredit ke open street map lalu maksimal zoom nya 19 lalu setelah itu di add to variable map jadi kita punya variable map lalu kita tambahin tile layer biar ada gambar peta di belakangnya lalu saya juga mau menambahkan suatu marker di tengah-tengah Indonesia untuk menampilkan text hello word lat lon bin pop up saya kasih hello Indonesia jangan lupa kita tambahkan ke variable map add to map sudah kita save lalu sekarang coba kita jalankan hello world hello Indonesia kita apakah berjalan atau enggak kita buka browser lalu kita refresh apakah peta kita jalankan nah ini ini peta leaflet yang kita tambahkan tadi tile layer itu gambar gambar pulau warna biru warna hijau tile layer jadi bisa beda google maps juga ada tapi mungkin berbayar saya belum riset lagi lalu tadi ini namanya marker yang kita tambahkan kalau kita klik ada tulisan hello Indonesia ada pop up disini untuk untuk saat ini hanya sampai di hello world peta Indonesia saja silakan teman-teman coba sendiri silakan buka dokumentasi leaflet dan material dashboardnya kalau ingin bereksplorasi lebih lanjut saya hanya menyediakan dasarnya saya dia venditama terima terima kasih